Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Encykla yang dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini hari Senin kembali Encykla, Encyklopen Klasika kembali menjumpai Anda bersama saya Daniar Akhri. Kita akan bahas tentang jalan tol atau jalan bebas hambatan memang dibangun bertujuan untuk memperlancar leluntas di daerah berkembang. Fungsinya meningkatkan pelayanan distribusi barang nejasah guna menunjuk pertumbuhan ekonomi. Dan inilah salah satu janji Presiden Jokowi dulu saat kampanye yang berjanji mengutamakan pembangunan infrastruktur. Namun bagaimana realisasinya? Akankah pembangunan infrastruktur ini juga terus digenjot selama 30 menit ke depan? Kita akan bahas bersama dengan arah sumber saya di Encyklopen Klasika selengkapnya. Dan sudah hari bersama saya di studio, Sudara Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Bapak Subagio. Selamat pagi Pak Subagio. Pagi Pak. Terima kasih sudah datang di studio Encyklop pada pagi hari ini. Ini bahasan yang jadi cukup vital ya untuk masalah infrastruktur ya Pak ya. Tapi sebelum kita bahas target pemerintah untuk jangka masa depan. Kita akan bahas dulu nih yang sudah terjadi yang sejarah dari pembangunan jalan tol ini. Sebenarnya kapan jalan tol pertama kali dalam Bebas Hambatan ini dipangun di Indonesia sih Pak? Terima kasih Pak. Jadi sejarah jalan tol ini dimulai dari tahun 1973. Jadi pemerintah pada saat itu membangun jalan tol Jagorawi. Jadi selama lima tahun, jadi sampai 1978 jalan tol tersebut jadi. Kemudian diserahkan kepada jasa marga. Nah jasa marga ini mengoperasikan jalan tol tersebut dan juga diberi kewenangan. Tahun 1987 diberi kewenangan untuk membuat obligasi dan juga bekerja sama dengan swasta lain untuk memberikan konsesinya. Kemudian di tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang 38-2004, regulatornya kembali lagi ke pemerintah. Nah dengan demikian maka semua swasta dapat menginvestasikan pada jalan tol tersebut. Nah untuk itu dibentuklah badan BPCT atau badan pengatur jalan tol. Kemudian sampai saat ini dari 1973 memang baru 949. 949 kilometer jalan Bebas Hambatan ada di Indonesia. Nah kalau kita bicara tentang targetnya adakah mandat dari Presiden Joko Widodo yang katanya kan ingin membangun infrastruktur lebih gencar lagi begitu Pak Subagio. Terima kasih. Jadi sesuai dengan Rensra Direkturat Jenderal Bina Marga, tentunya Kementerian Pekerjaan Umum, itu salah satunya adalah kita harus membangun 1000 kilometer mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Wah berarti jangka waktunya 4 tahun untuk membangun 1000 kilometer itu. Berarti ini di luar dari yang sudah dibangun 983 kilometer. Betul, jadi 2000 kilometer nantinya. Oke kalau misalnya kita bahas sama-sama sejarah, kita coba berkaca dengan negara Tiongkok sebagai salah satu negara yang memang sudah maju begitu ya Pak Subagio. Koreksi saya, ini Jalan Bebas Hambatan di negara Tiongkok itu tahun 1989, kemudian 20 tahun kemudian sudah ada 80 ribu kilometer. Kalau tadi di Indonesia 1973 dibangun dan sejauh ini tahun 2015 baru ada 983. Nah apakah dengan target yang ada, kemudian juga kita berkaca dengan negara yang cukup berkembang, negara Tiongkok, apakah itu juga yang sepertinya nanti akan Indonesia kembangkan untuk jalan tol? Tidak seperti itu, tentunya karena latar belakang daripada negara Tiongkok dan Indonesia berbeda. Negara Tiongkok dengan perangkat hukumnya berbeda, kemudian masyarakatnya juga berbeda. Kalau Tiongkok sudah menentukan ini harus jadi jalan tol, jadilah. Kemudian keuangan Pak, tentunya keuangan berbeda sekali antara Indonesia dan Indonesia. Tiongkok, namun kita akan menuju ke sana, utamanya 5 tahun ke depan kita harus dapat membangun seribu kilometer. Nah seribu kilometer ini itu diantaranya di Jawa itu sekitar 800 lebih kita akan bangun, utamanya kita akan melanjutkan di Transjawa ini sampai dengan Probolinggo itu sekitar 600 kilometer. Kemudian di sekitaran Jabodetabek itu kita juga akan bangun sekitar lebih dari 100, kemudian non-Tranjawa itu juga kita akan bangun sampai 100 kilometer. Selain itu, Bapak Presiden telah memberikan instruksi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun jalan tol di Sumatera. Di Sumatera ini totalnya itu sekitar 2.700 kilometer. Wow, itu akan ditargetkan? Tapi untuk sampai 2019 kita ditargetkan lebih dari 200 kilometer. Di antaranya itu mulai dari Bakahuni sampai Terbanggi Besar yang saat ini semua ruas itu sudah dimulai. Walaupun pada kondisi tanah belum siap, tapi ada beberapa bagian tanah pemerintah yang dapat kita kerjakan, di antaranya tanahnya ASDP, di antaranya tanah PTPN 7, sehingga kita sudah dapat memulai konstruksinya. Di samping itu kita akan lanjutkan sampai dengan Palimbang. Nah, Palimbang pun, Palimbang Indralaya itu juga sekarang sudah dimulai. Bahkan Bapak Presiden bersama Bapak Menteri dan Bapak Direktur Jenderal Bina Marga telah memonitor dan monitor terus. Dan saat ini Alhamdulillah Bapak Presiden cukup puas dengan perkembangan-perkembangan tersebut. Kemudian ke arah Kayu Agung, itu juga segera dimulai. Selain itu, di Sumatera yang sudah dimulai adalah mulai dari Binjai ke Medan. Apalagi itu merupakan daerah-daerah yang banyak sekali membutuhkan untuk mendistribusikan jas, barang, dan lain sebagainya. Tentunya, karena tujuan atau maksud daripada pembangunan jalan tol ini adalah untuk meminimalkan atau mengurangi traveling time atau waktu tempuh rata-rata. Dan juga biaya sepertinya, untuk biaya distribusi. Dan pastinya nanti akan berdampak juga pada biaya yang nantinya akan menjadi harga jual dari masing-masing barang yang distribusikan itu ya Pak En. Ekonomi pun akan semakin meningkat nantinya? Betul. Dengan traveling time yang berkurang, otomatis biaya logistik kita akan menurun. Kalau biaya logistik itu menurun, daya saing daripada masyarakat itu akan naik. Kalau daya saing naik tentunya pertumbuhan ekonomi akan menjadi naik sehingga kemakmuran daripada rakyat itu akan menjadi meningkat. Tentunya pemerataannya juga. Pasti akan lebih rata lagi begitu kan, sepertinya memang sudah dimandatkan. Pas Bagu nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan pembangunan untuk merancang. Pemerintah memang sudah merancang pembangunan jalan tol di Indonesia. Kita akan bahas lagi lebih lanjut rancangan dan konsep pembangunan seperti apa saat setelah NC Club kembali. NC Club pagi ini kita bahas terkait dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Bersama dengan Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Bapak Subagio. Tadi sebelum juga kita bahas dulu terkait dengan sejarah dan juga target. Ada target yang akan dicapai begitu yaitu 1000 km dalam jangka waktu 5 tahun. Sudah ada targetnya nih Pak. Lalu bagaimana rencana kerjanya dari pihak Bapak Subagio sendiri? Jadi terima kasih jadi sebelum kami rencana kerja, tentunya kita harus bahas skema, skema dulu, skema pengusahaan. Paling tidak ada 5 skema pengusahaan diantaranya adalah build, operate, dan transfer. Nah ini tentunya Mbak tahu yang sebelum hari raya itu kan ada Cikupu Palimanan. Cikupu Palimanan. Nah itu tentunya diusahakan oleh investor. Nah investor kemudian membangun, kemudian mengoperasikan. Nanti pada suatu saat konsesinya sudah selesai kurang lebih 35 tahun sampai 40 tahun. Kemudian dikembalikan ke pemerintah. Kemudian selain itu juga ada supported build, operate, transfer. Jadi kalau ruas tersebut itu kurang layak, artinan financial rate of return-nya masih di bawah 16, tentunya pemerintah harus mendukung. Harus mendukung seperti Semarang, Solo. Itu pemerintah mendukung. Itu salah satu ruas jalan yang akhirnya didukung oleh pemerintah. Mendukung, kira-kira 2 triliun mendukung untuk investor tersebut agar jalan tersebut menjadi layak dan investor menjadi mau. Masih banyak yang lain di Cisundawu juga demikian. Kemudian di Balikpapan Samarinda juga demikian. Kemudian selain itu juga ada kontrak konstruksi. Ini sudah kita lakukan di Jembatan Suramadu. Kebetulan saat itu saya jadi pemimpin proyeknya, perencanaan di Suramadu. Nah, pemerintah membangun secara total, kemudian ditenderkan, kemudian dioperasikan oleh pemenang tender untuk operasi tersebut. Nah, selain itu masih ada pemerintah juga memberikan, menginstruksikan kepada BUMN, diantaranya adalah utama karya. Utama karya dengan purpose 100-nya itu ditunjuk untuk membangun tol di Sumatera. Nah, yang kelima itu yang akan datang kita itu, kita usahakan dengan performance based annuity system. Artinya, swasta dipersilahkan untuk membangun, untuk membiayai, kemudian pemerintah menyicil nanti di tahun setelah operasi. Jadi itu yang kita bahas adalah skema pengusahannya, dan itu juga sumber dananya juga. Untuk pembangunan itu berasal dari mana, swasta dan juga pemerintah dalam hal ini. Jadi pemerintah juga ada, swasta juga ada di situ. Dan itu juga menjadi salah satu bagian dari konsep pembangunan nantinya? Betul, Pak. Jadi ke depan kita akan menggunakan 5 skema tersebut di atas. Dan untuk masalah pembangunan ini, Pak, yang sekarang sedang diutamakan, yang bahwa ini akan langsung dikembangkan atau dibangun infrastrukturnya di daerah mana, Pak? Tadi saya sudah sebutkan, jadi terang Jawa itu wajib. Itu yang paling utama dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain? Tentunya bukan terus paling utama, tentunya secara simultan juga Sumatera. Karena Sumatera ini bukan main juga lalu lintasnya. Kemudian selain itu di Jabodetabek. Di daerah mana lagi, Pak? Kalau saya Jabodetabek kan rat sekali begitu. Saya bolak-balik selalu membutuhkan jalan tersebut. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah satelit, Pak Yotok-Montok Jakarta sangat banyak. Jabodetabek itu kalau ibu sekarang ada Cijago, yang Kumpas, investornya ini. Itu akan dilanjutkan sampai dengan Cineri, kemudian Cineri, Serpong, Serpong kunciran, kunciran airpot. Ini juga harus jadi dan saat ini Alhamdulillah perkembangan progres daripada pengadaan lahannya cukup baik. Utamanya sampai dengan akhir tahun 2015 akan dapat diselesaikan cukup progresif. Sehingga tahun 2016 sudah banyak yang mulai baru. Kalau Cijago sudah sampai ke Depok, kemudian nanti Cineri, Serpong sudah akan juga dimulai. Serpong kunciran demikian, juga kunciran itu juga akan dimulai. Oke, kalau saya lihat di sini berarti tadi kan kita bahas ada pergantian regulasi ya Pak, ya di tangan pertama jasa warga, kemudian sekarang kembalikan lagi kepada pihak pemerintah. Itu berarti bisa meningkatkan optimistis pembangunan atau bagaimana? Itu merupakan kabar yang baik berarti Pak? Tentunya, tentunya regulasi itu diatur untuk mempercepat pembangunan. Bukan hanya regulasi itu, tapi juga adanya regulasi undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini juga bisa mempercepat pengadaan lahannya. Kalau yang lalu, perundangan yang kita pakai adalah Perpres tahun 2005 nomor 36, beserta revisinya Perpres 65 tahun 2006. Nah, perundangan yang lalu itu tidak ada batas waktu. Nah, kalau di undang-undang nomor 2, ini tentunya ada batas waktunya. Kurang lebih maksimum 540 hari. Nah, apabila masih ada pemilik yang tidak sepakat, itu silakan pemilik mengajukan keberatan kepada pengadilan. Nanti ditentukan lagi kalau masih ada pemilik tersebut tidak mau, nanti keberatannya ke MA. Ini kita bicara masalah pengadaan lahan ya. Karena pengadaan lahan sangat penting, kalau tanpa lahan bebas, tentunya kita tidak bisa membangun. Nah, itu menjadi salah satu tantangan pastinya untuk membangun infrastruktur begitu ya Pak Subagio. Nanti kita akan bahas lagi, usai jeda, saudara tadi dikatakan ada satu undang-undang yang mempermudah untuk pengadaan lahan membangun infrastruktur. Tetap bersama kami di Encikla. Jalan tol atau jalan bebas sambatan menjadi satu infrastruktur yang bisa kita katakan vital, apalagi untuk mendukung perekonomian di suatu daerah hingga nantinya juga bisa berimbas pada perekonomian suatu negara. Dan apalagi ya untuk mobilitas masyarakat saat ini, kian cepat, kian tinggi dan tentunya difasilitasi oleh jalanan yang bebas sambatan. Kita terus dibahas ya Pak Subagio lebih kepada ada hambatan yang memang ternyata juga dirasakan untuk pembangunan jalan bebas sambatan, yaitu tentang lahan. Dan itu berarti dengan adanya undang-undang yang baru, masalah pembebasan lahan itu akan bisa dikurangi dan juga bisa cepat begitu membangunan untuk jalan infrastruktur, jalan tol. Terima kasih Mbak. Jadi sejak tahun 2006 kita membebaskan itu dengan Perpes 2005 nomor 36 dan Perpes 2006 nomor 65. Nah di Perpes tersebut itu kita tidak ada pembatasan waktu, sehingga molor-molor-molor tanpa ada fake target. Di samping itu apabila kita itu pemiliknya itu protes atau keberatan, itu proses untuk penghabusan hak itu berlarut-larut. Nah sehingga sangat lama sekali. Itu dia yang biasanya menghambat ya pembangunan infrastruktur. Itu yang menghambat. Selain itu masih ada juga biasanya masyarakat-masyarakat yang di desa tentunya tidak punya alas hak atau surat-surat tanah tersebut. Surat-surat tanahnya mungkin hilang, mungkin kemana. Itu juga membuat prosesnya menjadi lama. Kemudian cara menilai itu kalau Perpes yang lama itu dengan suna. Nah biasanya dari setiap suna ada bidang per bidang, itu bidang ini loh saya kok rendah, saya harus ini harus sama dengan yang ini. Itu yang menyebabkan lambatnya progres pembebasan lahan. Kalau untuk sekarang berarti lebih mudah lagi. Apalagi kalau untuk misalnya Pak warga yang surat tanahnya itu hal yang sering sekali begitu ditemui pasti di lapangan. Nah dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentunya bukan langsung tahun 2012 semua harus menggunakan Undang-Undang nomor 12. Nah diantaranya kita masih ada transisi menggunakan perundangan yang lama untuk menuju atau migrasi ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Di dalam proses migrasi ini tentunya tidak mudah karena yang sudah dibebaskan ini oleh kalau yang dulu itu P2T-nya itu SEDDA masing-masing kabupaten. Kalau yang sekarang itu pelaksana pembebasan lahannya oleh BPN. Nah dari SEDDA ke BPN tentunya juga harus akur-akuran data. Di situ kan juga kita membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk proses tersebut. Nah di Undang-Undang nomor 2 ini apabila ada yang keberatan, sok silahkan ke pengadilan. Pengadilan apabila tidak ini lagi silahkan naik ke MA. Nah apabila MA sudah memutuskan kemudian masyarakat itu masih tidak mau menerima maka uang ganti ruginya itu dititipkan di pengadilan. Nah apabila masyarakat itu tidak mau maka kepemilikan hak atas tanah tersebut menjadi hapus. Nah secara otomatis kepemilikan tersebut akan hilang dan tanah dikuasai negara untuk dibangun jalan tersebut. Sehingga kata lain daripada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 ini adalah tidak ada sesuatu yang bisa menghambat pembangunan jalan tol ini utamanya di kami. Pokoknya kita harus jalan. Ya 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 di sisi lain memang ini juga sangat bagus begitu untuk perkembangan Indonesia begitu kan jalan infrastruktur yang begitu cepat ditargetkan juga begitu cepat dibangun. Dan tapi di sisi lain untuk masyarakatnya sendiri pasti ada kriteri-kriterinya ya Pak yang untuk lahan. Tentunya tentunya pada penilaian kita itu penilaian tanah itu dinilai oleh KJPP atau konsultan jasa penilai publik. Nah dengan adanya Undang-Undang ini penilaian bidang per bidang itu lebih tinggi. Jadi masyarakat itu sudah diberi apa pemerintah sudah memberikan suatu harga yang sangat layak agar pemiliknya itu mau. Yang juga tidak merasa rugi begitu ya dengan hal tersebut. Oke Pak terakhir pasti ada target yang nanti harus selesaikan apalagi menjelang hari raya tahun depan. Yang paling jangka pendeknya saja nih Pak, jalan bebas hambatan mana nih yang akan segera diaktifkan atau segera dibuka atau justru sekarang sedang masa pembangunan? Terima kasih. Jadi hari raya tahun depan itu jatuh pada awal bulan Juli. Nah sekarang yang sudah insya Allah itu dapat dilalui itu Pejagan Pemalang itu 25 km. Kemudian sore yang Pasir Koja ini untuk memfasilitasi pon yang ada di Bandung yang baru saja dimulai tapi kita yakin bahwa dalam satu tahun jalan sepanjang 11 kg akan rampung. Kemudian selain itu masih ada Bahawin Solotigo. Hari Sabtu kemarin saya ke tempat, ke lapangan itu sepanjang 17 kg paling tidak juga sudah bisa membantu untuk pemudik. Itu saja yang diharapkan ya Pak ya, masa-masa vital begitu. Kalau kita sebutkan tentu akan panjang sekali tapi pasti yang dinantikan oleh masyarakat adalah LIL atau nyatanya yang nanti akan kita gunakan untuk berpergian yang memudik misalnya ataupun untuk distribusi yang lainnya. Terima kasih Pak Subagio sudah hadir di enziklah pada pagi hari ini semoga ini berusaha bermanfaat juga untuk Anda. Itu saja perbincangan saya hari ini bersama dengan Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan juga Fasilitasi Jalan Daerah Bapak Subagio. Perkembangan ekonomi Indonesia ini memang seakan berjalan dengan cepat dan pembangunan infrastruktur juga tidak boleh terhambat apalagi untuk masalah penunjung perekonomian ini yaitu pembangunan Jalan Tolse dan yang akhir menutup enziklah hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.